Intro Rangkaian yang dilakukan secara prosedur dan operasional tetap yang kita lakukan yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di TASEN yang khusus 288 Mabes Polri untuk melakukan yang namanya pembuktian, pengkeledahan terhadap barang bukti yang ada. Nah kita sudah menemukan beberapa yang berhubungan dengan itu. Yang pertama adalah alat komunikasi itu. Kemudian yang kedua adalah buku-buku yang berhubungan dengan kegiatan mereka. Kemudian yang ketiga adalah jaringannya. Nah oleh karena itu kita sudah mengamankan dua orang tersangka. Rekan-rekan yang sudah kita amankan di Brimov tadi pagi di Malang. Kemudian yang sudah kita amankan juga satu orang di Rabaya ini. Namanya siapa? Nah oleh karena itu saya sudah sampaikan ke rekan-rekan media tadi pagi dan sekarang saya ulangi lagi bahwa yang ditangkap di Malang itu berhubungan erat dengan kegiatan ISIS dan jaringan abu ya. Kemudian juga yang di Surabaya ini. Nah rekan-rekan perlu ketahui bahwa yang kita tangkap di Surabaya ini tadi jam 11.50 sedangkan yang pagi tadi jam 7.30 yang di Malang. Saya ulangi lagi untuk namanya ya. Yang di Malang satu orang yang atas nama Sarul Munit. Sarul Munit ini berhubungan dengan video. Rekan-rekan masih mengerti video yang di Youtube itu yang bawa senjata AKK itu yang orang Indonesia satu-satunya. Masih ingat kan? Nah itulah dia. Ini jaringannya di Abu Jadal. Sama dengan yang di Surabaya ini yang kita tangkap nama Agus Trimulyono. Atau Pak Gun. Tiga sama jaringannya dengan ini. Dan para moksi yang sudah dapat, kita dapatkan. Tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan Dinsus seperti itu. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.